Intro Yo yo semua, ya apa kabar kalian? Seperti biasa, kalau di hari Selasa dan Jumat gue selalu bikin vlog Dan gue berusaha stabil, masih dalam suasana dirumah aja Kali ini kita ada di acara yang gue kasih nama Gue something Nah, kalau yang belum tau gue something itu sebenarnya Kita bahas-bahas permasalahan umum atau tentang pola pikir deh Kita akan memecahkan suatu pola pikir yang menurut gue Harusnya bisa dibikin simple atau sederhana Ini karena gue nanti ngobrolin gak sendiri Gue lagi nunggu si Joe, kalian tau Papa Joe Yang DJ-DJ itu Nah nanti kita akan ngobrolin masalah kreativitas Apa itu kreativitas? Ya nanti kita bahas-bahas deh Sembari nunggu Joe, ini gue ada minuman asik nih Ini kiriman juga namanya circle, itu artinya sirsak kelapa Enaknya tuh diminum panas-panas begini ya Ini kebutuhan lagi siang-siang dan gue panas banget Kita tuang aja deh, lo liat deh Nah, jadi yang gue seneng nih Ini kayak jus sirsak dicampur sama kelapa Terus dia itu agak kental Terus dia ada buah kelapanya yang dikrok-krok gitu deh Kalian bisa liat gak? Wih, asik ya Nah Ini pesennya nanti gue kasih linknya di deskripsi box Kalian lihat aja, oke Nah, sekarang udah ada Papa Joe Yang tadi gue sebut di depan Ya, gue tau ini transisinya agak-agak ajaib Jadi Ini dia sudah datang Berarti waktunya kita ngobrol-ngobrol Ngobrol apa sih Joe? Ngobrol apa ya? Mungkin gini deh Yang mau kita bahas itu Kalau di dunia gue Dunia musik Sebenernya sih dunia seni ya Orang kan sering nganya Mas kok mixing mahal banget sih? Atau mas kok mastering mahal banget sih? Sekarang bukan masalah mahal atau tidaknya sebenernya Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita ya Joe ya Oke Itu kan sebenernya kalau kita ngomongin mixing, mastering Atau misalkan Joe masalah desain segala macam Itu kita bilangnya ada yang tidak bisa diukur pakai nominal Yaitu masalah kreativitas ya Joe ya Nah itu kreatif tuh Kadang-kadang orang suka melupakan esensi dari kreatif Kalau di gue Ini kebetulan Kita belakangan dia kan lagi sering bikin video clip ya Joe ya Iya betul Nah kebanyakan video clip Kalau yang gue terima Kalau ngomong dari segi audio Kebanyakan Audionya juga jadi salah kaplah Salah kaplahnya orang adalah Kalau mastering itu Semuanya keras Semuanya kenceng Padahal gak kayak gitu Itu udah masalah klasik sebenernya Masalah mastering itu harus keras segala macam Makanya kadang-kadang Gue kalau terima bahan mentah kayak kemarin Yang klien kita terakhir tuh Yang tadi kita kerjain deh Itu gue mixing ulang Mixing ulang ya walaupun udah jadi Tapi setidaknya itu layak didengar lah Gak terlalu tajam segala macam Jadi adem di kuping Nah Gak nusuk Soalnya Kalau ngomongin broadcast Itu ada standarisasinya tuh Kalau ngomongin audio Ada berapa Berapa ukurannya Ada istilahnya LVVS Nanti gue tulis di bawah deh LVVS itu artinya apa Nah itu tuh ada standarisasinya Di Youtube berapa Di TV berapa Kalau TV yang gue tau itu Minus 24 dB Makanya Ada istilahnya Loudness War Kalau lo pernah denger Kalau lo bingung Loudness War apa Google aja Nah itu kalau dari segi audio Dan dari segi musik Nah kalau misalkan dari Desain dan visual Bagaimana Jo Kenapa kreativitas Gak bisa dinilai dengan uang Kalau misalkan Di Di visual design Misalkan kayak Bikin Iklan di Rupa Flyer Itu apa gitu kan Ini Produknya Produknya Kata kali ini Produk-produknya tuh Sama gitu Misalnya Cukur Cukuran Apa ya Cukur jenggot lah Produknya A Ini mau dipasarin Dimana dulu Padahal sih Satu brand aja Kalau biasanya Ada brand khusus kan Misalnya ada brand Satu brand Ada brand A Brand B Yang ini untuk dipasarin Di kelas Mana Yang ini untuk dipasarin Di kelas mana Tapi sebenarnya Ada juga yang Produk yang Udah itu aja Terus ini bisa Masuk ke semua segmen Tapi cara pembawaannya Juga harus Divedain Kalau misalkan Mau Dikatakan lah Untuk Konsumen Di Indonesia Timur Gitu Otomatis kan Desainnya Ya Agak-agak rame Yang Ya karena Masai banyak orang Yang pengen Ngeliatnya itu Ya rame Informasinya semua Masuk di dalam Gitu Pokoknya gak Gak keren lah Tapi Begitulah maunya Tapi Tiap daerah Punya ini Sesendiri ya Iya Punya Ciri hasil Ciri hasil Masing-masing Begitu masuk Dalam kota Masuk Jakarta Sesuatu macam Terus yang kotanya Udah mulai Sedimu Yang udah mengenal Kota besar lah Ya Ngenal desain itu Dimana Yang bagusnya Ya udah mulai Itu Apa namanya Ilmu desainnya itu Ya gak semua Text masuk ke dalam Apa Poin-poinnya Masuk Apa namanya Ada Sebuah layout Itu ada Clear area Yang gak bisa Diisi text Disitunya Tapi kalau yang Ngeliat yang lain Masukin aja Text semua Rame Padot Gitu Tergantung di Oh iya Satu lagi sih Jo Mungkin Yang lain Belum tau ya Pernah Gue kan Di bidang kuliner Juga Nah Kalau ngomongin Desain kuliner Ada warna-warna Yang dihindarin Ada warna-warna Yang harus dipakai Kayak misalkan Warna kuning deh Itu kalau dimakanan Warna kuning wajib Itu Secara psikologi Katanya sih Itu membuat orang Makin tergiur Oh iya Warna-warna Itu apa ya Psikologi warna Dari segi desain Dan visual Itu psikologi warna Biasanya kalau orang Ngeliat yang Agak warm Warm color Itu membuat Naikin appetite Pengen Napsu Napsunya Pengen Jadi pengen beli Pengen makan Gitu lah Tergantung Kalau misalkan Tergantung produknya Misalkan makanan Tapi kalau udah mulai Sifatnya yang Minuman dingin Mesti Warnanya agak-agak Ya yang blue Hijau Ada icy Gitu Ya orang Tarik seger nih Jadi bukan masalah murah Masalahnya kreativitas Itu kayak Begini deh Misalkan contohnya Kalau yang tadi Jom maksud Misalkan Lu foto di garasi Kita harus bikin Itu sebagai Produk Misalkan Untuk album cover Lagu lu Misalkan Otomatis Garasi itu Harus kita buang Backgroundnya Gitu loh Dan harus kita edit Semenarik mungkin Gak mungkin Foto yang lokasi Cuman kita Percantik lu doang Ya kan Itu kan kita harus Pikirin Lagu lu Apa nih Atau Video lu Seperti apa Covernya Karakter yang lu Mau apa Itu semua Harus kita pikirin Itu kadang-kadang Yang orang Tidak dipikirkan Pertimbangan-pertimbangan Sepele Itu sebenarnya sih Cuman Baik lagi Ke namanya Visual Yaitu Harus ada Namanya Branding Branding itu Bagaimana Lu membawa Produk lu sendiri Nah itu Kadang-kadang Orang tidak Mengerti Orang mikirnya Sudah Stepnya adalah Misalkan Gue Karena dari segi musik Gue ngomong dari segi musik Mungkin nanti juga Dari segi video Dan temen-temen Misalkan Lu bikin demo Demo Lu pikir Oke Gue cuma mixing Mastering Bikin lagu Yang bagus Kelar Enggak juga Itu Prosesnya Itu baru Sekian Sentimeter Kalau gue bilang Dari proses yang panjang Karena dari situ Lu harus udah mulai Memikirkan Oh iya Image gue Mau apa ya Brand gue Seperti apa ya Produk gue Seperti apa ya Kalau kalian pusing Gue anggap gini deh Itu Gue ambil yang gampang aja Ketika kalian denger Band Namanya Kangen Band Pastikan kalian udah Udah Ingat langsung Nama Andika Nah itu udah suatu brand Udah suatu produk Bahwa Oh ciri khas band ini Ada di Andikanya Ada di lagunya Yang Melayu Nah seperti Hal-hal sepele itu Itu sebenernya dipikirin Itu emang bagian Orang-orang kreatif Makanya kalau di perusahaan Ada namanya Kreatif director Atau bagian kreatif Nah cuman Kalau misalkan Kayak kita-kita Begini Yang istilahnya PH independen Kita juga harus Jadi kreatif director Kita sendiri Nah kalian juga bisa Yang seperti tadi gue bilang Ketika kalian Udah selesai Semua misi mastering Segala macem Demonya udah siap Ya next stepnya adalah Bagaimana kalian Mau menjual produk itu Kasarakanlah Kasementasi kalian Mau jadi kelas yang mana sih Kalau misalkan kalian Cuman puas Untuk di tayangan Youtube juga Ya mungkin Menurut gue Jangan beraksi Taksi terlalu Besar gitu ya Maksudnya Kalau lo cuman Stupend Oh gue cuman Mau taro di Youtube Doang Ya udah Lo jangan Sampai Lo ntar ngeluh Ya abis Gue gak punya Modal sih Ya sebenernya Lo mau dalam sekecil Apapun Lo bisa Itu yang Memerhambat lo Karena lo terlalu Memikirkan hal yang Terlalu kompleks Menurut gue sih Ya balik lagi Ketika di masalah kreatifitas Saking lo Pikirnya kompleks Oh gue harus sama Gue harus ngekor Artis A, B, C, D, F, G, E gitu Ngekor Terus Tapi lo tidak berani Jadi kepalanya Ketika lo bisa jadi Kepalanya Itu akan jadi hal yang Berbeda lo ceritanya Itu sebenernya Menurut gue Kenapa kreatif itu penting Ya begitu Ada sesuatu yang Lo harus pikirkan Yang kesannya sepele Yang kesannya ribet Tapi bisa lo bikin simpel Itu dari gue sih Kalau ngomongin musik ya Karena Kemarin kasusnya ada Yang begitu sih Yang Orang bingung Gue abis ngeluarin album Mau kemana ya Ini Ya banyak sekarang Udah era digital Udah banyak ya Jawa platformnya Ya Udah bikin lagu Abisin lagu Gue ngapain Kalau sekedar cuma Bikin Bikin Ya istilahnya Memperbanyak portfolio Ya Yaudah Sampai disitu aja Ya berarti Budget lo Misalkan Sorry nih Misalkan lo cuma Mau begitu doang Menurut gue sih Ya serah sih Lo mau jor-joran Sampai nyawa PH Atau Jasa pembuat video clip Yang profesional Itu selalu Cuman Agak gak Wasting money ya Menurut gue Kalau lo bisa Dapat yang Istilahnya Di bawah itu Tapi kualitasnya Bisa setara Terus lo bisa Fokusin Untung Marketing Atau Memasarkan Ya kan lumayan Untuk duitnya Gitu kan Ya itu aja sih Itu kenapa gue bilang Kreativitas Itu gak bisa Dinilai Pake nominal Jadi bukan Masalah Sekarang Bukan masalah Murah Maha Enggak Karena kalau Orang-orang Seperti gue Sama Joe Pasti kita Memikirkan Segi-segi Kreativitas Yang orang Tidak Pikirkan Seperti yang Tadi Yang gue bilang Di depan Bagaimana Ini produk Jadi Bagaimana Orang mudah Langsung Menangkep Pesannya Itu PR Ya Kalau Buat gue Kreativitas Itu Gak bisa Diukur Dari Sebuah Value Tapi Sebenernya Dari Value Yang diberikan Itu Seberapa Besar Sih Lu Menghargai Sebuah Nilai Nilai Sebuah Karya Sebenernya Misalkan Lu Bayar Murah Atau Bayar Mahal Dari Sebuah Brand Atau Produk Atau Service Yang Lu Tawarkan Untuk Kita Kerjakan Itu Menandakan Seberapa Besar Menghargai Dari Nilai Sebuah Karya Itu Gitu Karena Kalau Bisa Kasih Murah Atau Penilainya Kecil Bisa Kita Kerjain Tapi Nanti Hasilnya Gak Memuaskan Kita Kasih Value Yang Bagus Malah Justru Bisa Beyond Yang Yang Dibayangkan Jadi Nilai Nilainya Itu Balik lagi Tadi Sebagai Apresiasi Aja Gitu Ya Gitu Aja Kita Lanjut Kerja Karena Kita Masih Ada Kerjaan Video Clip Yang Masih Ini Nanti Video Clip Kayak Apa Ini Kayaknya Sih Gue Bikin Agak Berseri Sampai Sampai Tiga Video Sama Lo Tiga Sekitar Empat Video Nanti Ada Video Video Lain Empat Video Watching To Pokoknya Kita Ada Bahas Masalah Bakang Layar Juga Nantinya Ya Kalau Video Itu Keluar Berarti Video Clipnya Sudah Berhasil Sampai Gue Nggak Muluk Muluk Sih 5.000 Ke atas Saja Nah Itu Ntar Kita Kasih Behind the Scene Itu Ada Behind the Scene Kita Pake Apa Pake Apa Gak Apa Kita Bocorin Boleh Biar Mereka Juga Tau Maksudnya Itu Kita Pake Alat Sekadarnya Kita Usahakan Maksimalis Konsepnya Seperti Apa Gue Cuma Bisa Bilang Hampir 80% Kita Pake Digital Visual Effect Nah Itu Kayak Apa Nanti Lo Saksikan Ayo Oke Gitu Aja Gue Chris Dia Anjo Pamit Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dimanapun Kalian Berada Tetap Happy Dan Kreatif Itu Tidak Murah Anjo Lupa Kreatif �� Kreatif 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 Kreatif